Saya ingin mengakhiri semuanya dan saya ingin Master ya segera datang untuk menceraikan saya, mentalak saya karena saya sudah tidak kuat. Hati Benazir menjerit ketika beban menjadi istri kedua Master Limbat terasa begitu berat. Alih-alih hidup dalam kebahagiaan sejak dinikahi siri pada 2011 silam, tersiar kabar ada perang dingin antara Benazir dan istri pertama Susi Indrawati yang kabarnya engan untuk dimadu. Benazir pun mendapatkan teror hingga batinnya menderita. Tak mau hatinya semakin hancur, Benazir akhirnya resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Limbat di pengadilan agama Tiga Raksa. Namun sayang, dalam sidang perdana permohonan cerai yang dilayangkan pada Rabu 29 Januari 2020, Limbat dan Benazir tak tampak batang hidungnya. Memang baru saja sidang untuk permohonan untuk cerai atas nama Benazir dengan Mr. Indrawati. Karena kebetulan klien kami hari ini tidak bisa datang, ini surat kuasa kami ya. Surat kuasa kami bisa dipoto, silahkan. Kami ada lima orang ya, kebetulan kami sebagai kuasanya semua. Karena kebetulan hari ini beliau tidak bisa datang, jadi kemungkinan besar kami di sidang kedua yang dimungkinkan nanti tanggal 19 Februari, kami akan berusaha untuk mendatangkan klien kami, prinsipal kami, Benazir. Ketidakhadiran Benazir bukan tak beralasan. Diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Benazir saat ini tengah berlibur di luar negeri untuk menyambangi tiga negara sekaligus. Benarkah jika kepergian Benazir ini untuk melepas stres, mengingat Benazir dan anak pertamanya yang sempat mendapatkan ancaman dari istri pertama limbat? Ya, kebetulan tadi sudah saya sampaikan, kebetulan pertama, kebetulan Benazir baru sudah telpon saya tadi pagi. Beliau sekarang ada di Singapura. Dengan keluarganya, masuk dengan ibunya dan anaknya. Kemudian memang mereka sudah membeli satu bulan sebelumnya tiket promo. Ada urusan pribadi, keluarga, yang dia berangkat ke Thailand, Singapura, dan mungkin nanti bisa masuk ke Malaysia. Ke Singapura, ke Thailand, atau dua-duanya? Menurut informasi yang saya terima dari dia, tiga tempat. Oh, berarti makanya? Tiga tempat. Tiga tempat, apa, apa, kan? Liburan. Ada liburan, dalam jangkatnya. Berbeda dengan limbat yang ketidakhadirannya menjadi pertanyaan besar. Bagaimana tidak, selama di layar kaca, limbat digambarkan sebagai sosok yang kuat. Namun untuk urusan rumah tangga, limbat dibaratkan sebagai pria pengecut yang cuci tangan dengan kemelut dua perempuan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dijumpai oleh awak media, dia memilih untuk menghindar. Oleh karena itu, kuasa hukum Enazir menantang limbat untuk secara gentle datang ke pengadilan agama pada agenda sidang selanjutnya, demi memperjelas konflik tersebut. Kalau memang limbat tanggung, hadirkan jadi persidangan. Sampaikan bahwa bagaimana penyelesaian keluarga yang saat ini bermasalah di keluarga dan sister. Itu saja. Kalau kita lihat kan di media-media itu limbat itu sangat kuat, bukan? Harusnya dia kuat juga untuk bisa memperbaiki keluarga yang saat ini sedang bermasalah. Nanti pastinya di sidang berikutnya, pihak pengadilan akan memanggil kembali para pihak, terutama pihak tergugat, baik si Mr. Limbat maupun Ibu Susi selaku istri pertamanya, ini akan dipayakan untuk hadir dalam busi tengah. Tujuannya apa? Agar menjadi terang-menerang permasalahannya seperti apa, tidak ada yang saling menyalahkan Ibu Susi, tidak menyalahkan Ibu Benazir, Benazir juga tidak menyalahkan Ibu Susi, begitu juga sebaliknya. Drama di antara Benazir, Susi, dan Limbat, yang beruh ketika publik mengetahui rahasia rumah tangga mereka yang sebenarnya. Benazir mendapatkan teror hingga berbuntut kepada anaknya. Tak bisa dipungkiri, bisa jadi inilah yang membuat Benazir mantap untuk berpisah dengan Limbat. Ya Muhammad Mahardika, ya bilang bahwa anak saya anak haram. Dan dia komen juga di bawah, bilang secepatnya kalian akan musnah. Belum puas dengan itu, ada DM juga di Instagram anak saya, ya dengan kata-kata yang sangat mengancam kehidupan saya dengan bintang. Itu klien kami, karena klien kami seorang perempuan, menikah sama Mr. Limbat itu masih perawan. Saat ini statusnya tidak jelas. Tidak disebutkan, janda bukan, kan gitu. Dibilang janda. Istri yang ketua, susah juga untuk diselesaikan. Sebenarnya sudah diperkenai satu anak bernama Lim Bintang. Jadi kita juga minta pengukuhan anaknya, agar itu disahkan secara pemerintah. Karena di dalam suatu akte perkawinan, dan juga akte anak disebutkan itu anak seorang ibu. Hanya anak seorang ibu. Jadi dia menginginkan ada anak seorang ibu dan ada ayahnya sih. Oleh karena itulah, sebelum drama rumah tangga ini semakin pelik, pihak menazir yang diwakilkan kuasa hukumnya, berharap kepada Limbat untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan nanti, yang akan diagendakan pada Februari awal. Yang pastinya kepada Limbat, Mr. Limbat, yang kami kenal sangat kuat, kami harap silakan hadir saja di dalam persidangan, sampaikan kebenaran sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Agar tidak selalu adanya peruburan dosa, sangat bohong, sini bohong, itu kan kalau tidak ada penyampaian terangpangan di dalam persidangan, maka masing-masing pihak akan memiliki asumsi masing-masing. Masing-masing pihak akan menganggapi dirinya paling benar. Nah, persidanganlah akan menentukan siapa sih yang benar dan siapa yang salah. Terima kasih telah menonton!